Nomor 9 Oke, sebuah bola pejal Bola pejal I-nya sudah dikasih enak Bermasa 2 kg menggeliling pada sebuah bidang datar Dengan kecepatan linier B Kecepatannya adalah B Seperti gambar Besar energi kinetik total bola pejal tersebut Nah, ini selain translasi ada juga rotasi Kalau mau rumus cepat, ya ini rumus cepatnya Energi, kalau ada rotasi sekaligus translasi seperti ini Kalau bola pejal, ya ini bola pejal Adalah 7 persepuluh Ya, M B kuadrat Berarti 7 persepuluh Masanya berapa? 2 V-nya berapa? 10 Kali 10 Kali 10 10-nya kita coret 7 kali 2, 14 14 kali 10 140 Oke, jawabannya C Ini kalau cara cepat Tapi cara cepat ada resikonya Kita harus tahu ini asalnya dari mana Nah, asalnya dari ini Sebenarnya energi ini ada 2 Jadi, energi translasi dan energi rotasi Kalau energi translasi adalah setengah M V kuadrat Dan energi rotasi adalah setengah I, V-nya ini jadi omega Omega kuadrat Dengan omega adalah V per R Maka, setengah M V kuadrat Ya, ditambah Ya, setengah kali Ini, I-nya sudah dikasih di sini ya 2 per 5 2 per 5 Kali M Dikali R kuadrat Omega-nya adalah V dikuadratkan Kalau omega adalah V per R Omega kuadrat adalah ya V kuadrat per R kuadrat Ini kita coret Ya, maka Ini bisa kita keluarkan ya M V-nya Ya, yaitu setengah Ditambah Ini kan pada dasarnya M V kuadrat juga ya Tambah 2 per 5 Ya, tambah 2 per 5 Oke 2 per 10, maaf 2 per 10 Nah, 5-nya kan dikalikan 2 Atau 1 per 5 itu lebih enak ya 1 per 5 Ya, kan 2-nya ini dicoret Ya, 1 per 5 Kemudian ini kita samakan penyebut M V kuadrat Ini sama-sama jadikan 10 ya Ini menjadi 5 per 10 Tambah 2 per 10 Ya, sama dengan 7 per 10 Ya, M V kuadrat Dan ini adalah rumus yang kita gunakan di awal ini Ya, ini penurunannya Kalau hafal seperti ini, cepat ngerjakan Baik, ini pembahasan nomor 9 Sampai jumpa di video selanjutnya 3 5 7 8